Ya, ini adalah the ultimate version of Beat Abu Mimin. Nggak akan dimodif-modif lagi, ini adalah akhir jadi perjalanan modifikasi Beat Abu Mimin. Halo bro dan sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, karena banyak banget para sahabat Seporo yang nanya-nanya seputar Beat Abu Mimin, maka Mimin bikin video ini. Jadi, tema video kali ini adalah the ultimate version of Beat Abu Mimin. Nah, itu artinya apa sih? Jadi, ini adalah versi terakhir, versi final modifikasi Beat Abu Mimin. Jadi, setelahnya mungkin Mimin nggak akan bikin-bikin lagi konten dari Beat Abu ini, karena modifikasinya sudah berakhir. Mungkin nanti ada modifikasi motor-motor lain, kurang lebih seperti itu bro dan sis. Jadi, di video kali ini Mimin akan kupas-kupas modifikasi apa aja yang dilakukan pada Beat Abu Mimin beserta kisaran harganya. Oke, jadi pada kali ini Mimin bagi tiga bagian modifikasi. Yang pertama modifikasi tampilan, yang kedua modifikasi mesin, dan yang ketiga adalah modifikasi CVT. Jadi, bro dan sis yang emang merasa terinspirasi, nggak harus repot-repot tanya Mimin dan nunggu balesan Mimin. Langsung aja tonton videonya, barangkali modifikasinya cocok dan sesuai dengan budget, langsung eksekusi. Jadi, pada prinsipnya, di dalam modifikasi kita nggak usah terlalu pusingin apa kata orang deh. Yang penting modifikasinya sesuai dengan selera dan sesuai dengan budget. Jangan sampai nyusahin hidup. Kemudian jangan terlalu pusingin apa kata orang, karena banyak orang-orang tuh yang cuma manas-manasin. Sebenernya nggak ada maksud yang baik buat kita. Jadi, pokoknya modifikasi sesuai dengan selera dan budget. Tanpa berlama-lama, langsung aja Mimin akan presentasikan mulai dari modif tampilan. Jadi, di dalam modif tampilan ini, yang pertama Mimin bahas adalah apa aja yang di-repaint. Yang pasti bodi halus semuanya di-repaint. Namanya Abu Sultan. Seperti video sebelum-sebelumnya, jadi ini warnanya adalah S25 Audi Grey ditimpa pakai X-Tec 02 hologram Sultan. Kemudian kita tambahkan stiker Beat Carbo 2008 warna hitam. Stikernya ini warna hitam, plus ada aksen merah. Jadi, kurang lebih untuk bodi halusnya seperti itu aja. Kemudian yang di-repaint selanjutnya adalah cover CVT. Cover CVT ini kita pakai warna M52 Light Grey. Jadi, dia seperti silver, cuma sedikit lebih tua. Finishing C81 jadi dia gloss. Jangan lupa ya, semuanya dipoles ala Mimin supaya super-duper glimax bud. Selanjutnya, kita akan lanjut menginformasikan yang di-repaint yaitu shock depan. Shock depan ini kita repaint pakai M51 Silver. Jadi, ini kalau disebelahin secara dekat dengan cover CVT, kelihatan banget bahwa si shock depan ini warna silvernya lebih mudah. Dan yang terakhir, yang kita repaint adalah lampu-lampu. Mulai dari lampu depan dan lampu belakang, sen-sen, semua kita repaint pakai warna smoke black dengan kode SM01. Satu, bedanya hanya di ketebalannya. Untuk headlamp hanya sekitar dua lapis, sedangkan untuk sen dan stoplamp itu tiga lapis. Makanya ada perbedaan kepekatan warna smoke hitamnya. Oke, untuk yang di-repaint itu aja. Selanjutnya, kita lanjut bahas kaki-kaki. Nah, bro dan sis banyak banget nih. Yang nanya-nanya, Min, itu pakai pelak apa? Nah, terus kalau ganti pelak 12 yang buntek gitu, apa aja yang diganti? Nah, Mimin bahas. Jadi, pelaknya ini pakai pelak original Scoopy 2017. Lingkarannya ini 12 inci. Dan pelak ini relatif lebih lebar. Kemudian, apa aja yang perlu dimodif kalau misalkan kita ingin ganti pelak Scoopy. Yang pertama, pelak itu sendiri. Berikutnya, segitiganya. Segitiganya ini kita pakai original Scoopy. Jadi, lebih lebar. Jadi, jarak antara shock backer depan kiri dan kanan itu lebih lebar. Kemudian, tentu aja as rodanya harus ganti ya. Karena shock kiri dan shock kanan ini lebih lebar, asnya pun juga harus lebih panjang. Nah, yang menarik, kita ini masih bisa menggunakan gearbox speedometer dari Bitcarbo Original. Min, kok bisa sih? Kan kalau Scoopy yang baru, speedometernya udah digital, langsung ke mesin. Nah, gampang banget. Caranya cuma tinggal pasang si pengait speedo pada velg original Bit ke velg Scoopy yang 12 inci ini. Ya, cuma dipilih aja ya si pengait gearboxnya. Otomatis, waktu gearboxnya dipasang, waktu rodanya muter, gearboxnya juga akan ikut muter. Selanjutnya, yang dimodif lagi adalah ban. Ban kita pakai Michelin dengan tipe city grip. Ya, ini banyak banget juga nih yang nganyain. Min, itu bannya ukuran berapa? Nah, untuk ban depan ini ukurannya 100 per 90, 12. Dan untuk ban belakang ini lebih besar 10. Jadi, 110 per 90, 12. Nah, ini ukurannya tuh persis sama dengan ukuran ban Scoopy original. Belakang 110, depannya 100. Terus, ketebalannya 90. Jadi, sama persis. Cuman, ini beda merek. Mungkin kualitas juga ada sedikit perbedaannya. Modifikasi kaki-kaki selanjutnya adalah shock depan. Jadi, shock depan ini kita ganti pakai original Bit 2008. Karena Bit Mimin ini kelahiran 2011, maka sebetulnya si sparkboard depan ini harusnya yang model tinggi, yang model gantung. Ya, karena Mimin nggak suka digantung, jadi akhirnya Mimin ganti. Pakai sparkboard model 2008. Supaya pemasangan ini bisa PNP dan rigid kokoh, maka shock depan pun diganti. Oh iya, untuk harga-harganya, Mimin lupa kasih tahu. Untuk velg, kemudian segitiga dan as roda, kurang lebih ya. Sekitar 1,6 juta. Ini Mimin beli di dealer resmi Honda. Namanya Gelora, di jalan terusan Pasir Koja. Bandung. Untuk broderansi yang mau beli di sana, silakan. Mau beli di luar lain juga, di tempat lain juga. Silakan ya, Mimin cuma informasiin aja. Untuk harga bannya ini, sekitar 800 lah. Kalau nggak salah, 800 lebih sih. Mimin beli di Banana Racing, jalan Punggur, kota Bandung. Kemudian untuk shock backer, bit karbo original 2008, harganya sekitar 700. Belinya sama di Honda Gelora, terusan Pasir Koja, Bandung. Dan kaki-kaki yang terakhir adalah shock backer belakang. Shock backer belakang, YSS G Sport. Jadi YSS G Sport ini adalah varian high-end dari merk YSS ya. Mimin kenapa nggak ohlin aja gitu ya. Mimin suka YSS karena tabungnya ini tabung atas. Jadi motor terkesan lebih padat ya. Dan waktu Mimin tanya di voting Instastory pun juga banyak sahabat Sapporo yang lebih menyarankan si YSS G Sport ini. Jadi tampilannya sih asik banget ya. Dan kemudian yang terakhir, alasannya kenapa mili YSS, kayaknya nggak ada yang kawai ya. Kalau merk yang kuning-kuning itu, kawainya banyak banget. Nah, untuk setelannya ini mungkin cuma dikit ya. Cuma dua setelan. Setelan rebound yang di bawah ini. Kemudian sama setelan kekerasan shock backer ya. Jadi dia diputer supaya pairnya ini lebih rapat dan otomatis dia akan lebih keras. Kurang lebih itu aja yang dimodif dari kaki-kaki bit abu Mimin. Selanjutnya Mimin akan membahas modifikasi tampilan dari sisi pengereman. Nah, untuk pengereman, Mimin ganti pake disc brake dari original Yamaha X-Shotter. Jadi Yamaha X-Shotter ini kalau di Indonesia tuh kayak Jupiter MX ya. Yang versi old. Jadi disc brake-nya tuh seperti ini, 220 mili. Mirip banget sama merek PSM. Cuma perbedaannya kalau Mimin lihat sih, ini ya ukuran lubang-lubang ini. Cuma modelnya mirip banget lah ya. Sama ketebalan disc brake sebelah sini-nya. Jadi Mimin udah bandingin, mirip banget. Nah, harganya ini Rp350.000. Kalau PSM kurang lebih ya. Selisih Rp50.000 sampai Rp75.000. Cuma Mimin berpikir kayaknya mendingan part original Yamaha gitu. Original Honda kayaknya lebih meyakinkan gitu ya. Jadi Mimin belinya yang merek yang original Yamaha aja gitu ya. Ini PNP ya. PNP ke motor Honda Beat. Nah, cuman si baut L-nya ini atau baut disc brake-nya ini harus ganti. Gak bisa pake baut disc brake yang original bauan Honda Beat ya. Jadi cuman ganti baut aja. Kemudian originalnya ini kan tadinya warna gold. Nah, Mimin rasa warna hitam kayaknya jauh lebih mantap nih. Jadi sama Mimin di repen nih. Pake B13 plus K81. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Sekilas mirip banget sama PSM. Tapi kalau udah direndengin ada bedanya. Nah, setelah itu modifikasi berikutnya di sektor pengereman adalah kaliper. Ini Brembo 2 piston. Red logo ya. Ini belinya di 20 Garage Matic ya. Di kota Bandung sekitar daerah Seattle. Harganya sekitar 2 juta. Ya, 2 juta. Jadi ini Brembo ya, bukan Brembo ya. Nah, terus kita juga harus ganti, harus-harus ganti bracket ya. Jadi bracket ini khusus buat Brembo dengan disc brake 220. Harganya kurang lebih ya, sekitar 100 ribuan ya. Dan berikutnya kita ganti selang rem. Ini TDR ya. Mungkin ada yang menyarankan merek-merek lain. Cuman Mimin rasa TDR juga cukup lah. Segini juga udah oke lah. Harganya murah sih, kurang lebih sekitar 100 ribu. Panjangnya kalau nggak salah 92 cm. Karena panjangnya pas-pasan, maka shock depannya ini juga sama Mimin dipenekin. Jadi ini dipenekin lumayan banyak sih, sekitar berapa saja ya. Sekitar 5-6 cm dipenekin. Polyshock-nya pun juga diganti. Pakai e-pon dengan kekentalan 10 medium. Supaya dia ribbon-nya lebih enak. Terus waktu dipenekin juga supaya nggak mentok. Supaya selangnya juga. Jadi pokoknya secara tampilan enak dilihat. Dipakai juga nyaman, enak. Pokoknya semua harus saling mendukung lah. Jangan sampai cuma enak dilihat, tapi nggak enak dipakai. Terus yang terakhir dari sektor pengareman adalah master rem. Master rem ini udah sering dibahas ya. Karena modifikasi master rem ini udah cukup lama. Kita pakai merek Kitako dengan tipe 105. Nggak ada yang aneh-aneh sih. Cuma paling modifikasi dari master rem ini cuma potong si selang tabung cadangan. Nah, jadi ini kan minyak rem cadangan. Nah, si selangnya ini Mimin potong dikit. Supaya apa? Supaya dia tuh center gitu. Tegak gitu ya. Tadi ya kepanjangan jadi dia miring-miring gitu ya. Jadi, karena Mimin ini cukup perfeksionis ya. Jadi waktu lihat miring-miring tuh nggak enak dilihat. Ini udah potong aja. Nggak ada rencana dijual atau dipindahin ke motor lain ya. Jadi ini bener-bener enak banget dilihat saat dipasang di bit abu Mimin. Nah, kurang habis banget itu. Sekarang kita lanjut ke modif tampilan lain-lain. Nah, modif tampilan lain-lain itu adalah cover kipas ya. Cover kipas ini murah banget. Cuma Rp 50.000. Tadi ya warna merah. Ini Mimin ripen jadi M52 plus C81. Jadi warnanya silver agak tua sedikit. Jadi ini walaupun modif murah, tapi dilihat enak. Tapi ya, konsekuensinya ini harus ngebor sedikit ya. Supaya dudukan atau supaya baut kasarnya ini bisa ada dudukan ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak mau ngebor cover kipas ya, jangan. Cuma menurut Mimin sih nggak masalah ngebor-ngebor itu. Gantengnya nambah banyak. Modif berikutnya headlamp. Lampu headlamp ini diganti pakai Pilip ya. Mimin juga udah berapa kali bahas. Ya harga sekitar Rp 80.000 lah ya. Mungkin ada kalau lagi flash sale mungkin bisa sampai Rp 65.000, Rp 60.000 lah ya. Kemudian lampu senjanya juga Pilip. Lampu senjanya justru harganya mirip-mirip sama headlamp ya. Kadang-kadang bingung ya segede-gini sama segede-gini harganya mirip ya. Jadi ya terserah lah kalau berodansi small Pilip juga. Boleh kalau lampu senjanya mau pakai merek yang lebih ekonomis juga. Nggak masalah lah. Yang penting headlamp-nya aja menurut Mimin ya. Kemudian lampu sen juga udah pernah dibahas ya. Ini pakai LED. LED super terang ya. Cuma di video sebelumnya belum bisa bekerja dengan sempurna gitu ya. Setelah Mimin nonton tutorial-tutorialnya. Dan Mimin juga udah bikin tutorial ya. Gimana cara supaya sen LED ini bisa bekerja dengan baik ya. Yang pakai dioda gitu kan. Jadi sekarang ya bisa bekerja dengan baik tuh. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi lampu senjanya sekarang udah bekerja dengan baik ya. Nah lanjut speedometer nih. Speedometer Mimin pakai kosso. Kosso ini sebenarnya Mimin udah beli satu tahun yang lalu. Cuma sempat rusak. Jadi untuk berodansi yang pengen modifikasi bitcarbunya pakai kosso. Omat ya. Atau perhatikan ya. Sistem kelistrikannya ini harus dibikin full wave dulu. Atau full DC dulu. Caranya ganti kiprok dan ganti jalur. Jalurnya sedikit lah. Tutorial banyak lah Mimin nggak akan bikin. Ya berodansi langsungin searching ya. Bitcarbun full wave. Bentar keluar banyak kok tutorial-tutorial yang udah bagus. Mimin juga nonton dari tutorial-tutorial yang orang lain bikin. Nah ini speedometernya sekarang udah normal ya. Udah normal semua ya. Tuh lampu senjanya ada. Terus kalau misalkan high beam juga ada. Terus kalau dia itu warnanya banyak tuh. Cara ganti warna pakai high beam. Ya kurang lebih gitu lah. Selanjutnya modif tampilan lain-lain ini handle. Pakai ala-ala wafer ya. Ini murah juga. Jadi yang Mimin modif ya. Walaupun ya ini bit kesayangan. Nggak semua yang mahal-mahal dipasang. Ini wafer murah. Kurang lebih 50 atau 60 ribu ya. Tapi nyaman sih. Belinya di mana Tokopedia cari aja. Handle wafer gitu ya. Nanti keluar kok. Jadi nggak harus beli di satu toko. Nah ini kan bukan ori, bukan kawai. Ya harga murah sih. Aman-aman aja lah. Kemudian Spion. Nah ini Spion juga murah nih. Bukan merek Rizoma atau apa-apa. Nggak lah ini mereknya apa nih? Mereknya apa? Wheelwood. Kan pasti nggak ada yang tahu kan Wheelwood. Kan materialnya oke juga ini. Terus si Spionnya warna biru ya. Ini sih Mimin di endorse nih sama robotic underscore ID ya. Jadi nggak tahu harganya berapa. Cuman rasanya nggak mahal. Jadi inget ya. Modif itu nggak harus mahal. Yang penting kita lihat barangnya, suka. Dan materialnya juga cukup baik ya. Jadi jangan beli-beli yang gampang rusak juga gitu ya. Dan yang terakhir dari tampilan ini yang bikin bid Mimin ini keren sekaligus nyaman adalah jog. Liatin jog ya. Mantap banget kan. Nah Mimin ini susah banget nih cari referensi jog bid karbu yang cucuk. Oh susah banget nih. Akhirnya Mimin diskusi sama owner dari robotic. Pada prinsipnya ketebalannya memang pengen mirip-mirip sama original. Tapi busanya pengen padat. Nah busanya pengen padat. Supaya apa? Kalau dipakai jarak jauh pinggang nggak sakit nih. Mimin cukup sensitif pinggangnya nih. Jadi ini busanya namanya busa rebounded. Jadi ini padat. Terus dibikin ada sedikit lakukan ya. Kan biasanya kan ini terlalu ngebuled. Ini sedikit tegas ya. Kelihatan ya beda ya. Kemudian ya ada jahitan. Supaya mempercantik. Dan bahannya ini loh. Ini bahannya ini namanya merk MBTEC. Dengan tipe Carrera Premium. Jadi ini sarung jog mahal nih. Biasa dipakai di mobil nih. Jadi sarung jog ini kalau dipegang tuh halus. Tapi kalau udah didudukin. Ini nyaman banget. Terus apa? Pantatnya tuh. Sorry ya. Bahasanya jadi pantat ya. Jadi lengket gitu. Nggak goyang-goyang. Kalau nge-rem, kalau nge-gas. Kalau apa. Nggak licin gitu loh. Kan itu kan yang dibutuhkan sama para rider. Betul nggak? Nah cuman. Ya untuk jahitan-jahitan. Pastilah. Ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan rembes lah. Namanya juga jahitan kan. Ada bolong-bolong. Jadi untuk bro dan sis yang emang. Motornya daily banget. Ya mungkin. Requestnya jangan ada jahitan. Ya. Kalau motornya pengen tampilan ya. Mau nggak mau gitu. Karena ini motor. Bukan motor daily Mimin. Bukan motor harian Mimin. Mimin maka ya Mimin mau sih ada jahitan. Supaya lebih cocok meong. Oke. Untuk modif penampilan. Itu udah dipaparkan. Udah disampaikan semuanya. Berikut estimasi harganya. Sampai ya. Banyak banget ya. Udah bosan belum nih bro dan sis. Perlu lanjut nggak nih. Ke presentasi modifikasi mesin. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Modifikasi spek mesin. Jadi. Nama spek mesinnya ini adalah 113 cc porting. Ya. Mimin modifikasi mesin ini sebenernya di dua tempat. Yang pertama dulu pernah di daerah Cibiru. Dan yang kedua ini di daerah Cimahi. Ya. Mimin kenapa Mimin pindah tempat? Ya mungkin. Dulu Mimin belum kenal nih sama yang di daerah Cimahi. Baru kenal sama yang referensi di daerah Cibiru. Oke juga sih lumayan. Cuman waktu ngerasain hasil bangunan bengkel yang di Cimahi ini. Mimin ngerasa. Ih kayaknya lebih asik nih. Nama bengkelnya FRT157. Ya. Jadi pistonnya ya. Ini tadinya 50 mili. Kita naik 1 mili. Jadi 51 mili. Ya. Dengan panjang struk original. 55 mili. Jadi kalau dihitung kurang lebih cc-nya 113 cc. Ya. Kemudian kruk as-nya sih emang sedikit dimodifikasi ya. Mungkin namanya dibandul atau ditorsi. Jadi kalau Mimin pelajari ya. Kalau ditorsi ini dikasih pemberat lagi lah si kruk as-nya. Sehingga waktu kruk as ini ada di titik mati bawah. Dia tuh ada dorongan ke titik mati atas gitu. Jadi kalau Mimin pelajari emang beban terbesar dari kruk as ini dari TMB ke TMA. Titik mati bawah ke titik mati atas. Karena ada bandul tadi. Dia kebantu dorong. Jadi kerja kruk as-nya tuh lebih ringan gitu. Ya. Jadi motor ini disebut jadi boros kali. Enggak loh. Karena waktu Mimin bandingkan dengan bit original Mimin yang warna biru itu tuh. Ya. Borosnya mirip-mirip. Tapi ternyata gak jauh. Cuman ya ini kan berisik. Cuman mesinnya jadi berisik ya. Karena mungkin angin yang dibuang ke X House-nya jadi gede banget. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nokon as-nya racing. Nah kan Boros dan Sis juga ngerti ya. Bahwa nokon as ini salah satu rahasia dari setiap bengkelan-bengkelan yang betulnya Boros dan Sis ya. Jadi motor empat tak itu bisa lari atau maksimal atau kurang maksimal tuh dari nokon as kan. Jadi nokon as Mimin juga gak bisa bahas ya. Karena Mimin gak ngerti apa-apa ya. Nah jadi kalau emang Boros dan Sis merasa pengen penasaran ya langsung aja hubungi bengkel FRT-157. Langsung aja ngobrol. Ya kalau nyaman lanjut. Kalau emang ngerasa gak serb ya gak usah lanjut cari yang lain. Eh gampang ya. Kemudian clap dan pair clap juga pasti diganti ya. Mimin juga gak tau pake apa ya. Cuman pasti diganti lah. Ya terus. Nah bearing kruk as-nya ini pake yang high speed. Ya. Merek CLD. Tipenya C3. Dulu Mimin gak tau ada merek AG SKF gitu. Itu gak tau. Jadi. Tau. Cuman dikasihnya CLD yaudah pake CLD. Kan terkenal ya merknya. Selanjutnya modifikasi performa mesin. Knall Pod ya. Knall Pod ini pake CLD C2 Tri Oval. Ya. Cuman sedikit dimodifikasi si saringannya. Jadi tadinya saringannya itu kan panjang ya. Sepanjang knall Pod. Bagian depan sininya tuh solid. Sedangkan bagian tengah ke belakangnya tuh ada bolong-bolong. Suara yang dihasilkan tentu aja lebih ngeblar gitu loh. Karena Mimin ini pengen suara yang lebih adem. Nah jadi sama Mimin si saringannya diganti full. Yang bolong-bolong. Jadi dari ujung depan ke ujung belakang. Full bolong-bolong. Kurang lebih ya suaranya seperti ini ya. Dia kalau idle sih emang halus ya. Tapi kalau udah digas. Aduh berisik. Cukup ya Bro Dan Sims. Lumayan ya. Kedengeran ya. Segitu ya. Jadi dia kalau idle lembut. Tapi kalau digas ya sangat berisik. Jadi yang bisa Mimin simpulkan. Bagaimana sih suara suatu motor itu gak hanya dipengaruhi oleh knall Podnya aja. Tapi dipengaruhi oleh spek mesinnya. Kalau full spek. Atau speknya bener-bener komplit yang digantiin itu racing semua. Biasanya suaranya keluar banget. Tapi kalau apalagi udah modif-modif look as gitu-gitu ya. Biasanya suaranya beda gitu ya. Jadi Bro Dan Sims yang liat-liat review knall Pod suaranya. Nah Bro Dan Sims bisa pelajari juga. Spek mesinnya gimana gitu. Jangan sampai Bro Dan Sims ngerasa ditipu gitu ya. Di video kok suaranya begitu. Pas saya beli kok suaranya begini. Ya spek mesinnya dulu. Gitu ya Bro Dan Sims ya. Nah setelah itu. Karbu. Karbu ini pake PWK 28 TK Racing. Nah balik lagi. Gak mahal kan. Yang mahal-mahal kan merek Suko gitu ya. Original KX. Cuman Mimin pake TK Racing murah sih. Kurang lebih sekitar 5,5-6,5-6,5-6,5-6,5 lah Mimin lupa ya. Nah jadi kan ekonomis kan. Jadi modifikasi ini ya pintar-pintarnya kita juga sih. Sama pintar-pintarnya bengkelnya juga gitu. Jadi gak harus semuanya di sabret yang mahal. Terus pilot jetnya untuk harian Mimin pake 38. Tapi kalo kemarin sempet coba iseng-iseng Friendly Drag Race ya. Nah mungkin untuk Bro Dan Sims yang pengen liat nih. Video Friendly Drag Race nya boleh klik ya tombol yang ada di kanan atas ya. Nah itu pake pilot jetnya 40 gitu ya. Kalo 40 dipake harian banjir. Kemudian main jetnya pake 110. Terus CDI nya juga pake BRT dual band. Itu mah standar ya. Orang-orang yang dimodif biasa CDI nya pake itu. Dan yang terakhir dari modif performa adalah Gas Pontan. Gas Pontan pake Suzuki RM nih. Original Suzuki RM. Harganya Rp. 150.000. Mimin kenapa pake original Suzuki RM, gak pake Kitako, gak pake Daytona. Jadi yang Mimin pengen tuh apa ya. Di area speedometer, di area handle. Mungkin orang sebutnya kokpit gitu. Kokpilot gitu. Pengennya tuh ala-ala original gitu. Sebelumnya pake Gas Pontan Kitako ya. Tapi harus coak-coak bodi. Nah ini Mimin ganti lagi nih. Bodi kasar sama bodi halusnya. Supaya gak ada yang dicoak. Supaya yang dicoaknya dikit banget lah gitu. Jangan sampe coaknya berlebihan gitu loh. Nah Mimin cari-cari ya. Yang bentuknya enak gitu ya. Ala-ala original ya ini. Suzuki RM. Harga murah cuman pemasangan ribet ya. Jadi untuk Broda Hansis. Yang pengen modif pake Gas Pontan ini. Ya Mimin harus kasih tau sejujurnya ribet. Karena si mur-murnya ini mur yang full bulet gitu. Kalo yang Kitako murnya tuh biasanya ada bolong sedikit tuh. Jadi kalo misalkan masukin selang bisa puter lagi gitu ya. Kebayangnya. Kalo ini bener-bener bulet jadi agak repot lah gitu ya. Tapi kalo Broda Hansis mau repot yaudah. Cuman kalo Broda Hansis beli dan tiba-tiba Min repot sama sih modifikasi katanya user friendly. Ya ini kan bukan bareng Sator Ultimate. Ini kan merek orang. Jadi ya user friendly Mimin gak bisa ngomong. Oke yang terakhir kita akan bahas pack CVT. Jadi CVT dari abu Mimin ini yang pertama diganti puli. Si rumah rollernya diganti. Kita pake rumah roller dari vario karbu. Vario yang generasi awal tuh. Yang 110 karbu. Nah kenapa kita ganti yang vario? Karena ukuran diameternya ini lebih besar 2 mili. Jadi Mimin udah ukur. Yang vario itu 12,5 mili. Sedangkan yang original bit karbu 10,5 mili. Ya selisihnya 2 mili. Ngejar top speed. Nah kemudian biasa rumah roller ini pasti di sedikit dimodif ya. Mulai dari dikerok ya. Supaya si jarur roller ini bisa lebih maksimal. Terus si roller ini bisa lebih bawah. Bisa lebih atas. Pokoknya ada proses pengerokan. Dan di derajat. Ya derajatnya berapa Mimin lupa lah. Ya antara 13,5-13,8. Kurang lebih sekitar segitulah. Nah. Tapi. Tapi ini bro dan sis. Bro dan sis jangan berpikir ya. Oh. Berarti bit karbu kalau mau kenceng ganti puli vario karbu. Nah belum tentu. Jadi. Puli atau settingan CVT ini bener-bener harus disesuaikan. Dengan spek motor. Dan. Bobot dari pengendara. Ya. Karena Mimin udah coba nih ya. Contoh ya. Contoh. Pakai puli bit karbu yang udah dimodif ya. Yang udah dikerok. Yang udah di derajat. Dipakein ke bit original. Yang biru. Bit ori Mimin tuh yang biru tuh. Mesin ori. Itu gak enak bro dan sis. Ya. Jadi kalau mesinnya masih ori. Nah. Beda lagi racikan CVT-nya. Jangan sembarang ganti-ganti. Malah. Semua per CVT-nya pun juga. Kalau bisa pake yang ori. Cuma main roller aja. Kurang lebih gitu ya. Mimin gak bahas banyak-banyak. Cuma intinya gini loh. Jangan sampe. Bro dan sis yang nonton. Salah tangkep. Oh kalau mau kenceng harus gitu. Belum tentu. Ya. Jadi. Spek CVT harus disesuaikan dengan spek mesin motor. Dan bobot si rider-nya. Ya. Kemudian untuk roller. Untuk roller juga ini masih acak-acakan. Karena ini terakhir waktu friendly drag racing. Ya. Mimin ini pake roller 34 gram. Rima roller 5 gram. Dan 1 roller 9 gram. Ya. Acak-acakan. Belum dibenerin lagi. Cuma ya karena dipake enak-enak aja. Jadi Mimin juga gak. Belum bongkar-bongkar lagi. Kemudian. Belt CVT-nya pake original Honda. Kampas koplingnya original Honda. Per besar ya. Yang ada di depan ya. Di puli. Itu pake ukuran 1500. Dan per sentry yang ada di belakang. Ini katanya pake vario Thailand. Cuma itu gak keras juga. Kurang lebih sekitar 1000 ya. Kalau kata mekanik Mimin. Per tersebut bikin motor tuh lebih enak atasnya gitu. Jadi yaudah. Mimin nurut-nurut aja. Gak tau beli dimana. Waktu searching di Tokopedia juga gak nemu ya. Jadi ini Mimin dikasih free sama mekanik Mimin. Nah gitu ya. Nah itu aja modifikasi dari mesin dan CVT-nya dari bit abu Mimin. Nah jadi seberapa signifikan peningkatan performa. Setelah si bit abu Mimin ini dimodif mesin dan CVT-nya. Mimin udah pernah coba dyno ya. Dengan kondisi mesin seperti ini. Cuman si rumah rollernya ini masih pake rumah roller original bit carbo. Yang udah di custom ya. Nah ini kan sekarang rumah rollernya udah pake vario carbo. Power yang dihasilkan ini 13 HP on wheel. Nah lumayan ya. Lumayan ya. Dan kalau kita bandingkan dengan original Honda bit carbo. Yang Mimin liat ya di Google ya. Powernya ini 8,1 HP. Jadi peningkatannya signifikan ya. Jadi kalau kita modif-modif ya ada baiknya kita ukur. Sebisa mungkin diukur dengan parameter yang terukur. Supaya jangan sampai modif-modif ya ya mengaruh ya. Ya ya kerasa ya. Tapi gak tau berapa gitu ya. Jadi kalau Mimin sih udah coba ukur peningkatannya signifikan. Jadi kalau ada bro dan sis yang tertarik nih pengen modifikasi bit carbo-nya. Ya boleh lah. Mimin referensikan FNT 157 ini. Karena berdasarkan pengalaman Mimin. Hasilnya ini signifikan meningkat. Joss, gandos. Oke gitu aja video kali ini. Jadi Mimin udah bener-bener buka-bukaan. Kupas tuntas semua tentang bit Abu Mimin. Ya ini adalah the ultimate version of bit Abu Mimin. Gak akan dimodif-modif lagi. Ini adalah akhir jadi perjalanan modifikasi bit Abu Mimin. Udah dibahas mulai dari tampilannya, mesinnya, CVT-nya. Beserta kisah harganya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi para sahabat Sapporo yang nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Istimewa. Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!